Oke guys, kali ini kita bakal bahas tuntas easter egg detail kecil dan hal menarik yang terjadi di Skibiritulat episode 74 terbaru dan apakah ini adalah akhir dari Titan Kameramen? Oke, bagi yang penasaran pastikan lihat sampai habis langsung aja kita bakal mulai Let's go! Halo guys, welcome back to Raffi Channel Kembali lagi bersama aku Raffi dan di video kali ini Seperti yang di judul dan di awal video kita bakal ngebahas tuntas episode 74 terbaru yang baru di-upload 2 jam lalu ya tepatnya di hari Sabtu hari ini dan ini langsung aja kita bakal mulai seperti biasa sebelum kita bahas bisa gak untuk kalian yang nonton video ini para pecinta Skibiritulat tinggalkan jempol biru kalian sebentar bisa kali ya jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya juga kalau gak mau ketinggalan video terbaru dan langsung aja kita bakal bahas tuntas Let's go! Oke guys, aku dari channel Bang Daft Boom dan ini dia baru sejam lalu udah 2 juta views hampir ya dan langsung aja kita bakal tonton dan seperti biasa untuk suaranya aku gak terlalu kubesarin guys ya dan okeh langsung aja kita bakal play Oke guys, episode 74 Skibi di Toilet ini dia ada sebuah kaki kaki si saintis kameramen ya dan di depannya ada si TVman TVman Elite aku nyebutnya TVman Elite kali ya coba deh kalian nyebut dia apa tapi aku lebih enak nyebut dia TVman Elite ya yang ada di episode sebelumnya yang pernah muncul juga di 73 full episode bagian ending ya kalau gak salah ya pokoknya ada si pasukan TVman yang versi Elite yang setara sama kayak plunger dan juga dark speaker man lah ya dan untuk di bagian kanannya ada juga si speaker man yang megang 2 pisau yang mirip seperti dark speaker man ya dan untuk di bagian kiri ada si kameramen ya yaitu kameramen yang megang senjata laser jadi ini ada 3 aliansi yang berbeda bergabung disini langsung dan selanjutnya guys disini si saintis kameramen aku rasa dia ngeberi kamera ya ngeberi kamera untuk ya ke si TVman ini biar mungkin para aliansi kita tau kali ya apa yang sedang terjadi ayo pergi dan ini dia yang kerennya guys ya dari si TVman Elite ini dia bisa kayak nembus-nembus dengan gampang guys ya dan tiba-tiba langsung muncul di belakang si ya skibi di toilet ini yang berjaga di pintu masuknya dan ini mereka kayak dikendaliin tau guys serius ya jadi kayak jurus spesial dari si ini dia TVman yang Elite dia kayak bisa ngendaliin skibi di toilet dan terutama yang ini nih ya kalian bisa lihat sendiri ini by the way nih pas disaat ini kita jadi POV si TVman yang Elite ya kalian bisa lihat di bagian kanannya tuh ada kayak ungu-ungunya juga dan ini berikan kepalamu kita ngegunain kepala dia untuk ngebuka semua akses pintu masuk dan ini 2 skibi di toilet yang tadi dikendaliin guys ya oke bisa dibilang berarti si TVman Elite ini dia punya skill buat kayak ngendaliin musuhnya atau skibi di toilet tapi bentar guys aku penasaran sama pasukan yang berderet disini guys ya oke apakah ada yang baru oke ini pasukan yang tadi sebelumnya yang di awal kalau misalnya kalian nge ini adalah pasukan di awal ya ini scientist yang tadi ngasih kamera ke TVman Elite lalu ada si speaker yang megang 2 2 lock knife lalu ada pasukan-pasukan ini dia ada juga flame tower kameramen yang megang kayak senjata api itu yang warna biru dan ada speaker man juga masih ada yang hobi joget ya dan di bagian sini ini yang tadi juga di bagian kanan dan di atas ini kameramen yang seperti ini ini cuman kayak kepala doang ya kepala kameramen yang versi big kameramen guys oke yang pasti ini adalah pasukan yang tadi di sebelumnya yang pas di awal bener ya awal segmen di episode 74 dan ini dia POV kita masih dengan yang sama TVman Elite ini dibukain dengan kacamatanya apa gimana ya mungkin guys ya si skip di toilet ini adalah salah satu scientist yang ada di lab ini dan makanya ini dikendaliin sama si TVman Elite untuk bisa ngebuka semua akses yang ada di dalam bunker ini ya dan ini para pasukan kita yang disandra ya kayaknya ya ada yang ketancep di bagian layarnya kakinya udah gak ada dan untuk kameramen yang ini guys kalau kalian perhatikan baik-baik ini mirip dan ya ini adalah set boy kameramen sepertinya guys ya yang akhirnya selamat dari episode 57 coba menurut kalian apakah ini set boy kameramen komen di bawah guys ya ada yang udah meninggoy dan oke ini karakter baru gak sih red speaker man dengan full design yang warna merah ini antara red speaker man atau gak emang ini bajunya udah di di nodai dengan berbagai darah-darah ya gak 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 ini aku rasa ini adalah red speaker man guys ya mungkin karakter baru lagi yang nanti bakal menonjol di episode selanjutnya dan disini ada juga white speaker man ya mungkin ini scientist speaker man iya gak sih tapi udah kebelah juga palanya ya oke guys selanjutnya disini ada lagi skibiri toilet yang udah dimanfaatin tadi sama si tv man elite ya cuman hanya dimanfaatin yaudah langsung diselesain ya dan disini pas pintu ini dibuka guys ini ada beberapa manusia yang aku rasa mereka ini masih bener-bener manusia cuman untuk otak mereka ini udah busuk ya seperti yang dikatakan sama si ya POV kita ya nah ini dia mereka sebenernya masih manusia cuman emang udah gak terselamatkan langsung ditonjok dan disini dibilang sama dia otak mereka busuk bakar semuanya jadi untuk yang ada disini guys aku rasa ini masih sebenernya mereka ini masih manusia cuman emang udah gak bisa terselamatkan berarti kayak semacam terinfeksi gitu guys ya dan kalau kalian perhatikan juga guys di pas kita masuk ke dalam ruangan ini bener-bener banyak-bener tengkorak yang bersebaran dimana-mana ya ada sekitar 6 atau 7 gitu nih 1 2 oh ada juga yang masih ada juga yang masih ada dagingnya guys ya ini bener-bener kayak penyeksaan gitu gak sih ada yang kejang-kejang ada yang kejang-kejang juga 3 tengkorak 4 5 oke guys ini parah ya yang pasti mereka itu udah busuk otaknya seperti yang dibilang sama TV Man Elliot dan dibakar semua dengan api birunya dan ini adalah pasukan yang tadi di dalam yang disandra ya yang ada si Red Speaker Man juga dan ya mereka di teleport ke tempat yang lebih aman untuk disembuhkan di teleport sama Big TV Man ya pakai kontainer seperti yang di episode sebelum-sebelumnya dan ini guys coba kalau kalian tahu mungkin komen di bawah guys ya aku gak tahu ini bisa di-translate apa enggak tapi disini ada bagian-bagian core nah ini ada yang di bagian dadanya core-nya gitu lalu ada tangan ini bagian atas apa ya kayak semacam lampu merah gitu gak sih kayak yang ada di Titan TV Titan Speaker Man dan kaki cuma aku gak tahu ini bisa di-translate apa enggak atau ini sama kayak di poster yang di episode 70-an ya yang aku gak tahu cara translate-nya gimana guys oke dan selanjutnya ini dia kalau kalian mungkin ngeh guys ya ini termasuk easter egg yang ditambahin sama Bang Daft Boom ya yaitu ada jam grill ebor gitu sama ada alat tulis ya kalau kalian ingat dari universe yang lain atau multiverse skibi di toilet multiverse dari Bang Dom itu ada 3 aliansi ini ya yang gak ada di versi Bang Daft Boom jadi disini ada Clock Man anggap aja ini adalah pasukan jam Clock Man pasukan Bor atau pasukan Drill Man dan juga pasukan alat tulis yang ada di Bang Daft Boom jadi ini 3 benda yang ada artinya guys ya oke gak penting ya kata dia dan ini yang dilihat sama dia nah ini aku agak sedikit ada dugaan guys ya coba deh kalian lihat deh guys G-Man ini kayak sedikit mirip bentuknya seperti Astro Toilet gak sih para pasukan Astro kalau kalian lihat guys oke aku menduga atau aku punya teori kalau misalnya si G-Man ini tadinya mungkin pas dulunya itu dia adalah pasukan Astro Toilet gak sih terus dia berhianat nah makanya sampai sekarang si G-Man ini dikejar sama para pasukan Astro Toilet karena mungkin di masa lalu dia berhianat gak sih gak tau kenapa ya aku ngeliat G-Man disini tuh kayak beda gitu aura aura-auranya guys ya oke coba kalian komen di bawah guys ya ada yang sependapat sama aku aku juga apa enggak kalau misalnya si G-Man ini mungkin dulunya itu adalah pasukan yang ada di pihak Astro gak sih urusan urus-urusanmu sendiri oke dan disini POV kita terteleport ke markas TV-Man oke disini sih TV-Man Elite ngebawa bukti yang tadi diambil ya ya itu si poster G-Man tadi matikan kamera itu ketahuan guys ya kalau di bagian dadanya ditempelin kamera sama si scientist kameramen marah loh dia tapi kan kita sebenernya kita kan aliansi mereka guys ya emang kita gak boleh gitu tau info yang didapatkan sama si Titan TV-Man gitu dan disini POV kita berganti karena tadi kameranya dimatiin nah kita berganti ke bagian tempat lain ini dia oke Titan TV-Man menemukan mereka guys ya yaitu si G-Man DKK dan kawan-kawan nah ini kalau kalian udah nonton di versi short ya kalian udah tau loh guys ya disini ada si DJ Skibidi Toilet yang aku rasa ini bakal di upgrade gak sih dan ini lagi kayak di last gitu lagi proses peng-upgradean mungkin guys ya atau lagi dibenerin karena di episode sebelum-sebelumnya dia sering terluka mulu ya tapi seingetku gak segede ini Skibidi Toilet yang versi DJ ya dan ada si Michael Jackson Skibidi Toilet ada Polly Skibidi Toilet dan Newton Skibidi Toilet yang versi berotot oke ada si Bazo Skibidi Toilet juga dan baru nyusul sama yang G-Man btw aku gak nge-reaction atau gak ngebahas tentang yang versi shortnya ya nah si G-Man ini dia tapi kalau misalnya kita perhatikan di bagian deskripsi pada short yang ini guys ya itu ada tulisan G-Man dan juga squadnya itu melarikan diri dari kota jadi emang mereka ini dalam keadaan sedang ketakutan guys ya dan harus melarikan diri saat ini juga oke cuman permasalahnya kenapa ini POV kita di tempat ini hanya dewekan doang bisa nyasar ya kayak cuman dijadiin tumbal tau guys disini udah bener-bener terkurung bener dan selesai hidupnya kita balik lagi ke tempat ini nah si Titan TV Man udah menyadari guys ya kalau misalnya si para G-Man ini dan squadnya ini lagi melemah atau kayak ngerasa ketakutan dan ini waktu yang tepat untuk menyerang enggak dibolehin guys ya dia udah pada tumbang semua dan mereka harus di pulangkan si Titan Kameraman dan Titan Speaker Man tapi emang ada hal yang enggak terduga terjadi nah untuk di bagian sini guys akhirnya kita bisa melihat lagi para pasukan Speaker Man ya dan ada beberapa hal yang baru juga ada Speaker Man yang pakai jas hijau ini coklat ya dan lainnya oke ini baru semua ya hampir ada banyak yang baru dan ada pasukan Speaker Man yang lama juga yang megang mobil aku enggak tahu di episode berapa lupa tapi kalau aku ingat nih aku kasih tahu tuh ya yang megang kayak setir mobil gitu ya ini di episode berapa aja dan ini udah terluka parah guys ya tapi ini udah senang lah bisa bertahan sejauh ini guys perang ini berakhir hari ini oke ini kalau kalian enggak juga guys ya disini jadi si Titan TV Man ini perang ini berakhir hari ini dia kayak udah pengen bener-bener ngeluarin kekuatan yang fullnya ya pengen bener-bener menghabisi petinggi dari skibi di toilet tapi disini dilarang sama scientist TV Man jangan atau tidak bawa pemimpin mereka ke markas kita secara hidup-hidup jadi emang ini si Titan TV Man udah bersemangat untuk ngehabisin bener-bener ngehajar si petinggi dari skibi di toilet tapi scientist TV Man bilang bawa mereka hidup-hidup bawa dia ya dia si pemimpinnya apakah anda tidak waras apakah anda tidak waras oke disini saya di TV Man bilang kalau misalnya dia mungkin lebih tepatnya artiannya adalah dia pengen lebih mendapatkan informasi lebih banyak kali ya dari pemimpinnya ini kita perlu memahami gambaran lengkapnya atau kayak butuh informasi lebih banyak lah sebelum terlambat oke dan disini mereka udah pada lemes ya yang megang tablet karena mereka tahu kalau misalnya ada penyerangan dadakan dari para astro toilet atau serangan gak terduga yang dilancarkan para pasukan astro toilet dan mereka ini para pasukan ini otw ke tempat para titan dan ini dia guys hal gak terduga terjadi oke guys niatnya dia pengen nyerang pasukan G-Man yang lagi ketakutan sama para aliansi kita tapi malah dateng pasukan astro toilet yang bukan hanya satu biji tapi satu squad malah jadi pertempuran astro toilet dan juga TV Man dan ini dia kalau kalian ngeh juga guys ini adalah astro toilet pertama yang muncul gak sih bisa dibilang ya kalau bukan termasuk yang di episode 51 yang ternyata itu termasuk astro toilet juga ya karena emang di deskripsi Bang Dafum baru diubah sekarang kalau itu termasuk astro toilet juga tapi kalau di otaku atau mungkin kalian juga sama ya pasukan astro toilet yang pertama kali muncul adalah ini ya yang paling kita ingat di awal-awal nih oh dia adalah astro toilet kayaknya adalah yang ini gak sih bukan yang di episode 51 karena pas karena pas yang kita ngeliat di episode 51 secara langsung waktu itu itu gak ada penjelasan kalau itu adalah astro toilet ya kita kira itu mungkin adalah skibidi toilet biasa gitu jadi bisa dibilang dia adalah astro toilet pertama yang ada di pikiran kita ya saat nonton skibidi toilet dan disini dia mundur tapi temennya dateng tiba-tiba langsung ini berapa biji guys masalahnya satu skibidi toilet yang versi astro toiletnya udah bener-bener nyusahin ngebuat titan kita kewalahan ini banyak plus gak kecil bentuknya guys segede gaban dan ini dia yang aku rasa ini adalah bossnya juga gak sih pemimpin dari squad ini dan langsung ditembak POV kita langsung kunang-kunang guys ya yang merelakan atau mengorbankan nyawanya di episode ini seperti biasa setiap ada perpisahan biasanya ada jempol-jempolnya guys ya apakah bener yang dimaksud akan ada satu yang selesai itu adalah si titan kameramen atau salah satu dari titan kita nantinya tapi emang kalau kita lihat yang memungkinkan guys ya dari episode 74 ini yang bakal selesai kayaknya bakal titan kameramen gak sih pengen nolongin tapi bro kenapa ini terjadi situasi ini oke jadi disini si titan speakerman pengen nolongin guys ya atau pengen ngebantulah karena emang ini besti deketnya banget guys si titan kameramen cuman disini dilarang sama si titan tv man tidak aku tidak bisa kehilangan kamu berdua oke bener-bener persahabatan bagai kepompong guys ya walaupun si titan kameramen harus di tinggalin sendiri ngelawan para astro toilet oke tapi tenang guys ya aku rasa sih kayaknya ini belum bisa dipastikan 100% kalau titan kameramen bakal selesai ya oke tapi emang udah bakal jadi titik balik kekalahan aliansi kita lagi gak sih dan selesai dia menghilang ya oh enggak POV kita meninggoy oke guys disini disini yang si titan kameramen nyeruduk si astro toilet ini langsung ada kabut hitam jadi emang kita belum bisa memastikan 100% atau ini masih abu-abu guys ya apakah si titan kameramen bakal bertahan nantinya ngelawan para astro toilet dan mungkin bala bantuan bakal dateng nanti si tv man dan juga ada titan baru yang katanya rumornya bakal ada titan baru ya oke aku gak tau guys ya yang pasti disini masih abu-abu kita belum bisa memastikan kalau titan kameramen bakal hilang atau meninggoy ya walaupun emang banyak desas-desusnya kalau kemungkinan ini adalah akhir dari titan kameramen tapi aku yakin kayaknya harusnya masih bisa bertahan guys ya ya aku gak tega banget loh dia pengen pengen nyelamatin ya cuman titan tv man juga peduli sama titan speaker man karena liat keadaan lu udah parah bener gak bakal bisa ngebantu malah jadi beban nantinya kan takutnya oke guys ini episode yang sangat mengset banget ya tiga titan kita niatnya pengen nyerang g-man atau lebih tepatnya si titan tv man dia pengen nyerang si g-man sama sekuatnya tapi malah diserang duluan sama titan astro toirat kalau di versi game tuh bisa dibilang itu third party ya dia emang ini ngeselin deh ya jangan bilang pemimpin aslinya yang bener-bener yang berkuasa adalah yang versi kecil ya karena dia awal yang muncul menciptakan kekacauan ini guys ya si astro toirat yang kipas gitu tuh oke guys mungkin itu aja kali guys ya yang bisa kita bahas detailnya dan juga tadi ada beberapa easter egg detail dari benda-benda yang mungkin kalian gak terpikirkan kalau itu adalah easter egg juga dan yaudah mungkin itu aja kali ya kalau misalnya ada yang kurang nanti kalian komen aja di bawah dan jujur episode 74 epic parah ya dan yaudah guys sekali lagi kalau misalnya kalian pengen ngeliat aku nge-reaction skibidi toret dari universe lain kayak dari bangdom fearlens skibidi tv dan juga monster up kalian bisa ceknya di channel kedua aku ya ya ini dia oke pokoknya nanti akan aku upload disitu dan kemungkinan besar 10 hari ke depan aku bakal gak upload video panjang karena pengen renovasi studio dan nanti di pertengahan juni aku bakal coba produktif lagi guys ya dan semoga aja dan yaudah mungkin itu aja kali ya oke guys mungkin itu aja yang bisa aku bahas di episode 74 kali ini kalau misalnya ada yang kurang bisa tambahin di bawah dan jangan lupa guys tekan tombol like ya satu like sama dengan respect terhadap titan kameramen dan yaudah kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subscribe dan yang terakhir jangan lupa cip dan see you next time bye bye